Intro Hai sahabat Upscape, jumpa lagi dengan Suci di channel youtube Upscape Indonesia Sekarang ini kita akan membahas mengenai oksigenasi atau terapi oksigenasi Nah sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa di klik tombol subscribe nya Terus apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di share dengan teman-teman lain atau klik tombol like Baiklah, kita langsung saja mulai ke materi kita yaitu materi tentang oksigenasi Nah sebelumnya, oksigenasi itu apa atau apakah terapi oksigenasi itu? Nah jadi terapi oksigenasi itu adalah terapi oksigen yang diberikan kepada pasien dengan kondisi hipoksemia Yaitu kondisi di mana tekanan oksigen dalam darah atau PAO2 nya adalah di bawah 60 mmHg Dan saturasi oksigennya adalah di bawah 90% Nah apa tujuan kita memberikan terapi oksigen? Yaitu yang pertama adalah untuk mengatasi hipoksemia itu sendiri Nah yang kedua yaitu untuk mengurangi usaha bernafas Dan yang ketiga adalah untuk meringankan beban kerja miokat Kita langsung masuk ke materi pembahasan tentang oksigenasi atau terapi oksigen Nah untuk terapi oksigen ini ada beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk memberikan terapi oksigen Bisa melalui sistem aliran rendah dan bisa melalui sistem aliran tinggi Nah pertama kita masuk dulu ke sistem aliran rendah Nah disini ada beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk memberikan oksigen atau mentransfer oksigen kepada pasien Nah yang pertama adalah nasal kanula Nah nasal kanula ini diindikasikan untuk penggunaan oksigen dengan aliran rendah Nah nasal kanula ini bentuknya itu seperti kanul nanti akan dihubungkan dengan hidung atau rongga hidung pasien Nah kecepatan aliran oksigen yang bisa diberikan di nasal kanul adalah 1-6 liter dengan FIO2 itu yang bisa ditransfer sekitar 25-45% Nah kelemahan dari nasal kanula ini adalah ketika dia kita berikan dalam penggunaan yang cukup lama Maka bisa menyimpulkan iritasi pada mukosa hidung Jadi harus digunakan pelembab atau humidifier Selanjutnya adalah ketika kita membutuhkan transfer oksigen yang lebih tinggi atau aliran yang lebih tinggi Kita dapat menaikannya menjadi simple mask Nah simple mask ini adalah sungkup biasa teman-teman Jadi sungkup biasa yang dapat memberikan aliran oksigen itu sekitar 6-10 liter per menit Dengan oksigen yang ditransfer yaitu atau FIO2 yang ditransfer 35-60% Nah selanjutnya yang ketiga itu adalah sungkup non-rebreathing mask Nah sungkup non-rebreathing mask ini digunakan untuk indikasi keperluan FIO2 yang tinggi Nah bentuknya seperti masker atau sungkup namun memiliki katup Sehingga dia bisa mentransfer oksigen itu 10-15 liter per menit Dengan transfer oksigen maksimal itu 100% Nah bisa kita bagi transfer FIO2nya yaitu apabila kita lepas kedua katupnya teman-teman Maka FIO2 yang tertransfer itu 8-85% Nah apabila katupnya 1 dibuka dan 1 dilepas Maka transfer FIO2nya bisa 85-90% Lalu apabila kedua katupnya dipasang atau tidak dilepas sama sekali Maka dia bisa menghantarkan oksigen 95-100% Ini untuk non-rebreathing mask Yang selanjutnya adalah sungkup parsial atau rebreathing Nah ini diindikasikan untuk pasien yang memerlukan tekanan CO2 yang lebih tinggi Sehingga pasien dapat menghirup kembali CO2 yang telah diekspirasikan Nah dia kecepatan alirannya itu kita gunakan 6-10 liter per menit Dengan aliran oksigen atau FIO2 yang bisa diberikan yaitu 50-60% Baiklah yang kedua yaitu bisa kita berikan oksigen Atau memberikan terapi oksigen melalui sistem aliran tinggi Nah untuk sistem aliran tinggi disini kita ada sungkup muka venturi dan back valve lemas Nah untuk sungkup muka venturi ini diindikasikan untuk pasien-pasien yang memerlukan ketepatan pemberian FIO2 Jadi FIO2nya bisa kita setel berapa yang akan kita berikan Disini kecepatan pemberiannya itu adalah 4-8 liter per menit dengan FIO2 itu 24-60% Nah pada sungkup muka venturi itu akan terdapat beberapa katup yang ukuran dan warnanya berbeda-beda Seperti warna biru dapat memberikan oksigen atau FIO2 itu 24% Warna putih memberikan FIO2 28% Warna jingga memberikan FIO2 31% Kuning memberikan FIO2 35% Merah memberikan FIO2 40% Dan hijau memberikan FIO2 sebanyak 60% Baiklah yang kedua itu ada back valve mask atau BVM Diindikasikan untuk pasien yang memiliki masalah ventilasi atau tidak mampu untuk bernafas Atau tidak efektif dalam bernafas atau melakukan ventilasi Nah ini biasa kita temukan di rumah sakit dengan bahasa bagging Nah ini dia back valve mask atau BVM Nah jadi BVM ini jika kita sambungkan ke sumber oksigen Dia dapat memberikan oksigen sebanyak 100% Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu Intervensi pemberian oksigen berdasarkan saturasi oksigennya Nah disini sudah ada tabel Di tabel sebelah sini ada saturasi oksigen Lalu yang di sebelah sini adalah intervensi yang akan kita berikan Nah seperti di tabel apabila saturasi oksigen pasien ada di atas 95% Ini masih dianggap normal sehingga tidak perlu dilakukan terapi Hanya perlu dimonitoring saja Lalu apabila saturasi oksigennya 91-94% Nah mulai kita titrasi menggunakan nasal kanul Kita berikan 2 liter per menit sampai saturasi oksigennya menjadi 95% Nah apabila saturasi oksigennya lebih rendah yaitu 85% Sampai 90% Yang harus kita lakukan adalah yang pertama elevasi kepala pasien Minta pasien untuk bernafas dalam Nah kita titrasi oksigen menggunakan simple mask atau non-rebreathing mask Itu sampai ke normal yaitu sampai ke 95% Nah selama itu kita nilai juga pernafasan Ditengok apakah ada sumbatan jalan nafas Adakah secret atau cairan yang lainnya Apakah perlu disuksen atau tidak Nah kita harus jaga-jaga tetap siapkan untuk intubasi Kalau seandainya satu orasi oksigennya lebih kecil lagi Yaitu di bawah 85% Yang harus kita lakukan adalah Berikan oksigen 100% dengan cara ventilasi manual Lalu selanjutnya kita lakukan intubasi Baru kita berikan terapi oksigen selanjutnya Baiklah sekian materi kita tentang oksigenasi Semoga bermanfaat Selamat hujan sahabat Abscape Tetap semangat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Dan dengan kondisi hipoksenia Di mana P-Apo P-Apo Arakshonne Aba lah itu Edit 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 Argeless Cut cut Terima kasih sudah menonton!